Sepasang pedang iblis, jilip 18. Di dalam batin tiba-tiba Bun Beng mengutuk diri sendiri. Mengapa ia membayangkan wajah wanita-wanita cantik? Selaka, inikah yang membuat ayahnya dulu memperkosa ibunya? Ia bergidik ketika merasa betapa ada hasat di hatinya untuk memeluk tubuh wanita yang berbaring di depannya itu, ingin mencium pipi itu, bibir itu. Keparat. Ingin ia menghantam kepalanya sendiri, menghancurkan kepala yang berisi pikiran busuk itu. Apakah ia mewarisi wata ayahnya? Tidak. Ayahnya telah disebut Datuk Kaum Sesat, tentu merupakan seorang yang sesat kelakuannya. Buktinya sampai memperkosa ibunya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Biarpun dia tertarik akan wanita-wanita cantik, dia akan memerangi perasaannya sendiri dan mencegah agar jangan sampai ia melakukan perbuatan terkutuk. Ia harus memilih seorang di antara mereka, bukan untuk diperkosa, bukan untuk dipermainkan, melainkan untuk dijadikan istri. K.W.I. Hong ini. Ah, betapa akan bahagia hatinya kalau ia dapat memperistri K.W.I. Hong. K.W.I. Hong mengeluh perlahan dan menghela nafas panjang, agaknya mimpi. Keluhan lirih dan helaan nafas itu membuat darah itu tampak makin menarik sehingga Bun Beng terpaksa membuang muka, tidak kuat memandang lebih jauh karena jantungnya sudah berdenyut keras. Memang tidak dapat terlalu disalahkan kalau Bun Beng gamut nafsu mirahi dan cinta, usianya sudah cukup dewasa, sudah 22 tahun lebih. Dalam usia sebanyak itu tentu saja timbul perasaan ini dan masih mengagumkan bahwa dia dapat menahan diri kalau diingat bahwa sejak kecil dia tak pernah menerima pendidikan tentang susila, tidak pernah menerima pendidikan ayah bunda sendiri. Untung bahwa ia digembleng oleh hwasyo-hwasyo-siao limpai sehingga batinnya cukup kuat, biarpun darahnya, darah ayahnya yang panas membuat ia condong untuk melakukan perbuatan menyelowing. Namun, justru nama buruk ayahnya membuat ia berkeras hati untuk menebus semua kesalahan ayahnya dengan perbuatan baik, bukan justru menambah kotor nama ayahnya dengan perbuatan seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Betapa bahagianya kalau ia dapat menjadi suami Kwe Ihong, pikirnya lagi setelah hatinya tenang dan dia berani lagi memandang wajah Kwe Ihong. Gadis itu kini telah rebah terlentang sehingga nampak tonjolan dadanya yang turun naik kalau bernapas lembut. Bibir itu setengah terbuka, seperti tersenyum menantang. Betapa cantik jelitanya, betapa gagah perkasanya. Tadipun sudah dia saksikan sendiri betapa lihai gadis ini. Dia sendiri meragukan apakah dia akan mampu melawan Kwe Ihong. Betapa tidak gagah perkasa dan lihai kalau diingat bahwa darah ini adalah keponakan dan murid pendekar super sakti. Tiba-tiba Bun Beng tertegun dan mengerutkan alisnya. Keponakan pendekar seluman. Ayuh, dia telah melamun terlalu jauh. Bagaimana mungkin dia dapat menjadi suami keponakan majikan Pulau Es? Mentertawakan. Dia, seorang anak yatim piatu, bahkan disebut anak haram, putera mendiang datu kaum sesat yang disebut setan botak. Mana mungkin berjodoh dengan keponakan majikan Pulau Es yang berkedudukan tinggi? Ayuh, pikiran yang bukan-bukan, dia menarik nafas panjang, berusaha mengusir keinginan hati yang tak mungkin terpenuhi itu. Ia memaksa diri untuk mengalihkan keinginan hatinya. Bagaimana kalau Milana lebih tidak masuk di akal? Tanpa disengaja, ia telah menyaksikan peristiwa hebat yang mungkin menjadi rahasia pendekar siluman. Milana adalah putri pendekar siluman itu. Putrinya dari seorang ibu yang amat cantik dan amat sakti. Lebih tidak mungkin lagi. Baik K.W.I. Hang, apalagi Milana, tidak mungkin menjadi jodohnya. Kedudukan mereka terlalu tinggi baginya, seperti merindukan bintang-bintang di langit saja. Tinggal seorang lagi, Ang Syok Bi. Dia itulah yang tidak begitu tinggi kedudukannya, akan tetapi hal ini kalau dibandingkan dengan K.W.I. Hang atau Milana, kalau dibandingkan dengan dia, bahkan Syok Bi masih terlalu tinggi untuknya. Putri Ketua Butong Pai, air, dia mimpi di siang hari. Tidak ada harapan seujung rambut pun. Dasar engkau manusia tak tahu diri bunbeng berbisik dan menjambak kuncirnya, merasa terpukul dan rendah. Lama ada merenung memandang api unggun, diam-diam mengeluh dan menyalahkan ayah bundanya yang telah tiada. Sudahlah, aku manusia yang tiada harganya. Akan tetapi akan kubuktikan kepada mereka semua, kepada dunia Kang O, bahwa walaupun ayahku seorang manusia yang sejahat-jahatnya dan serendah-rendahnya, aku tidaklah serendah itu. Aku akan membuktikan bahwa aku mampu melakukan hal-hal yang layak dilakukan seorang pendekar besar. Pikiran ini sedikitnya menghibur hatinya yang perih. Terhiburlah dia bahwa kini dia akan menyerahkan sebuah di antara siang mokiam kepada murid dan keponakan majikan pulau es. Sepasang pedang itu diperebutkan oleh orang sedunia Kang O, bahkan pendekar siluman sendiri mencari-cari tanpa hasil. Sekarang justru dia yang berhasil menemukannya dan menyerahkan sebuah di antaranya kepada murid dan keponakan majikan pulau es, Bukankah hal ini sudah merupakan jasa yang besar? Dan gak akan melangkah lebih jauh lagi. Dia akan melakukan hal-hal yang besar, biarpun saat itu dia belum tahu apa gerangan hal-hal yang besar itu. Bun Beng menambahkan kayu kering sehingga api unggun membesar. Pakainya sudah kering dan ia merasa tubuhnya hangat. Malam telah amat larut, akan tetapi dia tidak mau membangunkan KWI Hong. Biarlah dia yang berjaga sampai pagi. Tidak tega dia mengganggu gadis itu yang tidur dengan nyenyaknya. Ia bersandar pada batang pohon, kadang-kadang menambah kayu pada api unggun, menjaga agar api itu tidak padam. Pada keesokan harinya ketika terdengar kokok ayam hutan dan kegelapan malam mulai terusir oleh sinar matahari pagi yang kemerahan, KWI Hong bangun dari tidurnya. Ia mengusap kedua matanya dan begitu membuka mata, melihat bahwa malam telah berganti pagi, melihat pula Bun Beng masih duduk bersandar pohon dekat api unggun, ia meloncat bangun dan membentak. Bun Beng, kau terlalu sekali. Bun Beng tersenyum, dia tidak merasa aneh lagi menyaksikan sikap gadis yang begitu mudah berubah seperti angin ini, tiba-tiba saja marah, kemudian marahnya berganti sikap ramah. Benar-benar seorang gadis yang penuh semangat berapi-api, maaf, KWI Hong, apakah salahku? Masih bertanya apa salahnya lagi? Enak-enak duduk semalam suntuk, membiarkan orang tertidur sampai pagi. Mengapa tidak kau bangunkan aku agar aku berganti melakukan penjagaan? Aha, tidak mengapa, KWI Hong. Aku tidak mengantuk dan kau, tidurmu enak benar, tidak tega aku membangunkanmu. Gadis itu memandang aneh. Mengapa kau menyiksa diri untukku? Kau tidak tidur sama sekali? Ucapan karena aku cinta padamu sudah berada di ujung lidah Bun Beng, namun cepat ditelannya kembali. Aku duduk beristirahat sama dengan tidur. Urusan kecil ini masa mesti dibesar-besarkan? Biarpun urusan kecil, akan tetapi aku tidak mau dikatakan tidak adil. Lain kali aku tidak mau begini, engkau harus tidur lebih dulu. Kau membuat aku merasa tidak enak saja dengan uring-uringan KWI Hong lalu pergi mencari sumber air untuk mencuci muka. Setelah ia kembali, ia melihat Bun Beng sudah mencuci muka di air sungai Wong Ho. Mari kita melanjutkan perjalanan, kata KWI Hong dan berangkatlah mereka menuju ke jurusan timur, ke arah muara sungai Wong Ho. Tak lama kemudian Bun Beng mengenal daerah di mana dahulu dia dan suhunya, mendiang Siao Lam Hwesio, berperau menuju ke muara sungai. Peristiwa beberapa tahun yang lalu seperti terjadi kemarin saja dan teringat akan nasib gurunya, mukanya menjadi berduka dan ia menarik napas panjang. Mengapa kau berduka? Tiba-tiba KWI Hong bertanya, tidak galak lagi seperti tadi melainkan halus dan menaruh khawatir. Tiba-tiba aku teringat pada mendiang guruku, Siao Lam Hwesio. Dia tewas secara menyedihkan sekali, dia lalu menceritakan tentang kematian gurunya di tangan Kok Su Negara dan kaki tangannya, lalu menutup ceritanya, aku harus membalas kematian Su Hu. Kelak aku harus mencari Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun beserta tiga orang pembantunya yang ikut membunuh Su Hu, Tian Tok Lama, Tai Li Lama dan B.H.T. Kong. KWI Hong mendengarkan penuh perhatian, kemudian menghala napas panjang. Wah, musuh-musuhmu bukanlah orang sembarangan. Menurut Paman, dua orang pendekta lama itu memiliki ilmu kepandayan tinggi, apalagi Im Kan Seng Jin. Lawan-lawan yang amat berat dan sakti. Aku tidak takut dan aku harus mencari mereka. Aku pun tidak takut, hanya bilang bahwa mereka lihai. Kelak aku akan membantumu, Bun Beng. Bun Beng menoleh dan mereka berpandangan. Melihat sinar mata penuh rasa syukur dan berterima kasih dari pemuda itu, si darah membuang muka dengan perasaan jengah. Biarpun mereka bukan musuhmu, aku pun akan menentang mereka dan Tian Li Yong Pang, juga Pulau Neraka katanya menambahkan, seolah-olah hendak mengalihkan perhatian Bun Beng bahwa dia menentang mereka bukan semata metu untuk membantu si pemuda. Mereka berjalan terus, berjalan cepat karena mereka kini mempergunakan ilmu lari cepat setelah Bun Beng mengatakan bahwa pulau di muara sungai itu tidak jauh lagi. Nah, itu dia pulaunya, dan disanalah pusaran maut itu. Bun Beng berteriak menuding dan mereka berlari cepat menghampiri pantai dari mana tampak pulau kecil di tengah muara yang dahulu menjadi medan pertempuran. Dari pantai itu tampak pula pusaran air dan Bun Beng masih bergidik angeri melihat air berputar-putar itu, teringat akan pengalamannya beberapa tahun yang lalu. Lihat, K.W.I. Hong, ketika terjadi pertandingan di pulau itu, aku terlempar dari atas tebing itu, tepat jatuh di pusaran maut. K.W.I. Hong mengerutkan alisnya. Hem, dan setelah kau keluar dari lorong air kau mendarat di lambung gunung katamu dahulu. Gunung yang dekat dengan muara ini hanya sebelah sana itu. Kita harus menyeberang. Tempat itu sunyi sekali, akan tetapi dari jauh tampak layar-layar perahu nelayan pencari ikan. Bun Beng yang lebih senang kalau mencari pedang-pedang itu tidak melalui pusaran air, cepat berlari ke bawah dan akhirnya dapat memanggil seorang tukang perahu. Dengan biaya ringan mereka dapat diseberangkan oleh nelayan itu dan melanjutkan perjalanan mendaki gunung karang yang sukar dilalui. Namun berkat kepandayan mereka, mereka dapat juga mendaki dan setelah tiba di sebuah puncak batu karang yang tinggi, Bun Beng meloncat naik dan memandang ke sekeliling, mencari-cari. Akhirnya ia berseru girang. Nah, di sana itu agaknya, di seberang jurang lebar itu. Benar, tidak salah lagi, itu yang tampak seperti gerombolan tentulah hutan-hutan di mana mereka mencari akar dan daun obat. Dari sanalah aku diterbangkan Raja Wali. Nah, sungai berada di sana dan gunung yang puncaknya tinggi itulah tempat aku melayang. Ah, tidak salah lagi. Mari kita ke sana. Akan tetapi, kegirangan Bun Beng yang mengenal tempat itu harus ditebus mahal sekali untuk menjadi kenyataan. Perjalanan amat sukar. Kadang-kadang mereka harus menuruni jurang yang amat dalam, melalui perjalanan yang curam dan kadang-kadang mereka harus mendaki batu karang yang runcing tajam mengakibatkan luka-luka pada telapak tangan. Sepatu mereka juga pecah-pecah. Malam itu terpaksa mereka harus bermalam di antara batu-batu karang gundul dan terpaksa melalui malam dingin sekali tanpa api unggun karena di daerah di mana mereka bermalam itu tidak terdapat sepotong pun kayu. Juga perut mereka lapar bukan main, namun semangat mereka tetap tinggi. Kini KWI Hang memaksa Bun Beng supaya tidur lebih dulu, akan tetapi betapa mendongkol dan menyesal hati Bun Beng ketika dia terbangun, ternyata hari telah menjadi pagi dan darah itu membalas dendam tidak mau membangunkannya dan berjaga semalam suntuk. Ia mendongkol dan juga terharu sekali. Mereka baru saja melakukan perjalanan yang melelahkan namun gadis itu bersikeras berjaga semalam suntuk. Airh, KWI Hang, mengapa kau begini sungkan, sedangkan kita telah menjadi sahabat dan mengalami kesukaran bersama? Tidak akan puas hatiku kalau belum membalas. Aku paling tidak suka kalau merasa diri tidak adil. Setelah membalas, tentu saja hatiku lega dan lain kali kau harus tidak bersikap mengalah dan sungkan pula seperti yang kau lakukan malam kemarin. Mereka melanjutkan perjalanan. Makin dekat tempat itu, makin yakirlah hati Bun Beng bahwa dia tidak keliru. Lewat tengah hari, kedua orang muda ini mendaki tebing tinggi menuju ke daratan di atas di mana dahulu para pemujasan Gokong menyerahkan keranjang-keranjang obat kepada burung-burung Raja Wali dari Pulau Neraka. Baru saja mereka meloncat ke puncak yang datar itu, tiba-tiba menyambar banyak senjata rahasia yang ternyata adalah batu-batu karang kecil dari depan. Dengan mudah keduanya mengelap dan Bun Beng berteriak. Harap Cui tidak menyerang. Aku gak Bun Beng. Dari balik semak-semak bermunculan delapan belas orang. Ketika mereka melihat Bun Beng, orang-orang itu berteriak sambil lari menghampiri dan semua menjatuhkan diri berlutut di depan kaki pemuda itu. Ah, kiranya gak Inkong yang datang. Kami bersyukur sekali, Inkong. Kami melihat betapa Inkong diterbangkan burung Raja Wali dan mengira gak Inkong sudah tewas. Bun Beng tersenyum lebar. Memang nyaris aku tewas, tetapi syukurlah Tuhan belum menghendaki demikian. Apakah Cui baik-baik saja? Terima kasih, Inkong. Semenjak peristiwa dahulu itu, kami tidak lagi mengalami gangguan, agaknya dewasan Gokong melindungi kami. Mendengar ini, Bun Beng melirik kepada K.W.I. Hang dan gadis ini yang sudah mendengar tentang para pemuja siluman kera itu tersenyum. Gadis ini sebagai murid pendekar super sakti, berhati polos dan jujur, maka tanpa ragu-ragu lagi ia berkata. San Gokong hanyalah tokoh dalam dongeng si E.U, mengapa kalian menyembah dan memujanya? Betapa bodohnya kalian ini orang-orang tua memuja tokoh dongeng kanak-kanak. Delapan belas orang yang kini sudah bangkit berdiri memandang kepada K.W.I. Hang dengan alis berkerutan dan tidak senang hati. Hem, Nona yang masih muda, kalau saja engkau tidak datang bersama Gak Inkong dan menjadi sahabatnya, tentu kami tidak membiarkan engkau berkata selancang itu. Semua dewa yang dipuja memang hanyalah tokoh dongeng. Yang penting bukanlah tokoh dongengnya, melainkan hati si pemujanya. Gak Inkong, apakah Nona ini sahabatmu? Kalau bukan, dia tidak kami perkenankan berada di sini. Bun Beng diam-diam merasa menyesal mengapa K.W.I. Hang berlancang mulut, namun dia pun tidak dapat menyalahkan darah itu yang memang suka bicara terang-terangan menurutkan kata hatinya. Dia sahabat baikku, harap Cui suka memaafkannya. Wajah delapan belas orang itu menjadi cerah kembali dan mereka sudah memaafkan K.W.I. Hang. Bahkan seorang di antara mereka, yang termuda, maju dan berkata sambil tertawa, Sahabat baik Gak Inkong? Haha cocok sekali. Cantik jelita dan patut menjadi sisihan Inkong yang tampan. Plak. Aduh orang itu terguling dan merabah pipinya yang sudah menjadi bengkak oleh tamparan K.W.I. Hang. Gerakan tangan darah itu cepat bukan main sehingga orang yang ditamparnya hampir tidak tahu bahwa dia ditampar, disangkanya ada halilintar menyambar pipinya. Teman-temannya menjadi marah dan mereka sudah mengepal tinju, siap mengeroyok K.W.I. Hang sungguh pun dambia mereka terheran-heran. Mereka telah mempelajari ilmu Sinkau Kun Hoat yang diberikan oleh Dewasan Gokong kepada mereka, dan ilmu silat ini mengutamakan kegesitan sehingga mereka semua adalah ahli-ahli mengelak pukulan. Mengapa teman mereka tadi begitu mudah kena ditampar oleh darah ini? Tahan, Cui sekalian. Nona ini adalah murid pendekar super sakti, cucu pulau S, harap Cui tidak menimbulkan pertentangan. Murid pendekar siluman terdengar seruan-seruan mereka dan semua orang memandang dengan matel, terbelalak. Sebagai pejuang, tentu saja mereka sudah mendengar nama pendekar siluman yang dulu pernah mengegerkan musuh di sejuan. Orang tertua dari mereka segera mengangkat tangan memberi hormat kepada K.W.I. Hang sambil berkata, mohon maaf, karena tidak mengenal kami bersikap kurang hormat kepada alihiyat. Kemudian ia menghadapi Bun Beng dan bertanya, setelah bertahun-tahun Inkong meninggalkan kami, sekarang Inkong datang dengan tiba-tiba, apakah yang dapat kami lakukan untuk membantu Inkong dan Lihiyat ini? Bun Beng tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Cui sekalian. Aku datang hanya untuk menengok dan terutama sekali untuk mengambil sesuatu yang dahulu ku simpan di tempat ini. Harap Cui tidak kerepot dan aku bersama Nona ini akan mencari dan mengambil sendiri benda yang ku simpan itu. Orang-orang itu saling pandang. Mereka tidak tahu benda apakah yang disimpan oleh Bun Beng di situ, akan tetapi orang tertua dari mereka menjawab, silakan Inkong. Mari, Kwe Ihang, kata Bun Beng dengan sikap gembira. Nona itu pun merasa gembira dan hatinya tegang, melompat dan mengikuti Bun Beng meninggalkan tebing itu, berlari-lari ke arah gunung di mana terdapat goa-goa batu yang sebagian besar tertutup palang-alang tinggi dan lebat. Dengan hati berdebar Bun Beng mengajak gadis itu pergi ke daerah goa-goa ini yang jauh juga dari tebing sehingga sekumpulan orang pemujasan goa-goa itu tidak tampak lagi, kemudian dengan mudah ia mencari goa kecil yang ia tutup dengan tumpukan batu sehingga sama sekali tidak kelihatan dari luar. Tanpa berkata sesuatu ia membongkar batu-batu itu, dibantu oleh Kwe Ihang yang juga menjadi tegang hatinya. Siapa yang tidak berdebar hatinya kalau mengingat bahwa sepasang pedang iblis itu berada di belakang tumpukan batu? Sepasang pedang iblis yang diperebutkan orang sedunia Kang O, bahkan yang dicari-cari tanpa hasil oleh pamannya. Setelah tumpukan batu yang menutupi goa-goa itu terbongkar semua, Bun Beng berseru girang melihat bungkusan kain yang kuning dan kotor. Ia mengenal itu, sehelai baju yang dipakai membungkus sepasang pedang. Baju itu sudah rusak dan kotor sekali, akan tetapi dengan penuh gairah Bun Beng menariknya dan dengan kedua tangan gemetar ia membuka bungkusan kain butut. Ternyata sepasang pedang itu masih utuh, sebatang agak pendek, sebatang lagi lebih panjang, akan tetapi bentuk gagang dan sarung pedangnya serupa. Ia menyerahkan yang pendek kepada Kwe Ihang tanpa bicara. Bersama-sama mereka meneliti pedang itu dan membaca huruf-huruf kecil yang terukir di dekat gagang. Yang pendek ini adalah limo kiam, pedang iblis betina, kata Kwe Ihang setelah membaca huruf-huruf di pedangnya. Dan ini adalah lemo kiam, pedang iblis jantan, kata Bun Beng. Tepat seperti yang diceritakan paman, ini adalah sepasang. Sepasang pedang iblis. Hahaha, harus diberikan kepadaku. Bun Beng dan Kwe Ihang terkejut bukan main mendengar suara di belakang mereka itu. Mereka cepat membalikan tubuh dan ternyata yang tertawa dan bicara tadi adalah kakek India bersorban bersama muridnya si Siu Chai Sinting. Bun Beng maklum bahwa mereka menghadapi bahaya besar dan dalam beberapa detik saja otaknya bekerja cepat, lalu ia berbisik kepada Kwe Ihang. Kau bawa semua pedang ini, serahkan pamanmu, biar aku menahan. Tidak. Kwe Ihang berbisik pula dan menolak pedang panjang yang diangsurkan kepadanya, kita pergunakan pedang ini untuk melawan bersama. Pula, kalau kita masing-masing memegang satu, pedang itu berpencar dan kalau terampas orang tidak keduanya. Hahaha. Orang-orang muda, sudah lama aku mencari sepasang pedang iblis, dan melihat gerak-gerikmu kemarin, aku sudah sangat suriga, maka diam-diam kami membayangi kalian. Siapa kira, benar saja kalian telah menemukan sepasang pedang iblis, hahaha. Maharia tiba-tiba Kwe Ihang membentak marah. Seorang tua bangka macam engkau ini apakah tidak tahu peraturan dunia Kang Ou? Dalam berlomba mencari pusaka, siapa yang mendapatkannya berarti sudah berjodoh. Kami sudah mendapatkannya dan pusaka ini adalah milik kami. Hahaha. Bocah perempuan, sungguh tajam matamu dapat mengenal aku. Akan tetapi engkau tidak tahu riwayat sepasang pedang iblis. Sepasang pedang itu adalah hak milikku. Karena itu, sudah semestinya kalian berikan kepada Maharia Kakek India yang kini sudah pandai bicara bahasa daerah itu berkata dengan lidah kaku. Sombong dan pembohong besar engkau. Sepasang pedang iblis ini adalah milik pribadi pendekar wanita sakti Mutiara Hitam yang menjadi pujaan pamanku, cucu dari Pulau Es. Kemudian pusaka-pusaka ini diwariskan kepada kedua muridnya, kemudian ditemukan oleh paman dan dikubur bersama jenazah kedua murid Mutiara Hitam. Setelah itu lenyap dan akhirnya kami yang menemukannya kembali. Bagaimana kau berani bilang menjadi milikmu? Tak tahu malu. Sastrawan Sinting itu meloncat ke depan. Ah, dia ini keponakan Sumahon Sijahanam Keparat. Guru, kita tangkap dia dan siksa sampai mati, biar terasa oleh Sumahon Sijahanam Keparat itu. Kwe Ihang mendelik saking marahnya dan telunjuk kirinya menuding ke arah sastrawan itu. Engkau tanki orang gila. Paman sudah menceritakan kepadaku tentang engkau. Tunanganmu, Lu Soanli tewas dalam perjuangan sebagai seorang wanita pendekar yang gagah perkasa, akan tetapi engkau ini manusia gila telah menyalahkan paman, bahkan menjadi murid kakek iblis ini membunuh kakek Naya Kafira dan mencuri pedang Lok Mokiam. Sekarang harus kau kembalikan pedang pusaka itu atau kau akan mampus di tanganku. Ha ha ha. Bocah ini sombong sekali. Eh, bocah yang manis dan galak, engkau tidak tahu. Biarpun sepasang pedang iblis itu dibuat atas perintah mutiara hitam, akan tetapi pembuatnya adalah kakekku Mahendra, maka akulah yang berhak memilikinya. Lebih baik kalian berikan sepasang pedang itu dan aku akan dapat membujuk muridku untuk membebaskan kalian berdua. Shingga. Serat. Tampak dua sinar berkilat ketika Bun Beng dan K.W.I. Hang mencabut pedang masing-masing. Sinar ini amat terang sehingga mengejutkan Bun Beng dan K.W.I. Hang sendiri. Maharia terbelalak kagum dan tertawa lebar saking girangnya. Sadu. Sepasang pedang iblis yang mulia ia berkata, kemudian menoleh kepada muridnya, Pergunakan hokmokiam, mari kita rampas sepasang pedang ini. Ia sendiri sudah memakai sarung tangan emas dan mengeluarkan senjata hidupnya, yaitu ular putih yang berbahaya. K.W.I. Hang, kau hadapi suyu cai gelak itu dan coba rampas pedangnya, Biar aku menghalau kakek iblis ini kata Bun Beng dan tanpa menanti jawaban ia sudah menerjang maju, Menyerang Maharia dengan lem mokiam yang mengeluarkan sinar seperti kilat menyambar. Maharia terkejut dan cepat meloncat ke belakang. Dia tidak berani sembarangan menangkis sebab maklum bahwa pedang buatan kakeknya itu benar-benar merupakan sebatang pedang yang amat ampuh. Bun Beng tidak memberi hati meloncat ke depan dan melakukan serangan bertubi-tubi. Dia harus dapat menahan kakek ini untuk memberi kesempatan kepada K.W.I. Hang menghadapi Tan Suu Chai yang lebih lemah dibandingkan dengan gurunya yang sakti ini. Sementara itu, Tan Suu Chai sudah mencabur hokmokiam dan tampak sinar kilat yang lebih terang daripada sinar sepasang pedang iblis, akan tetapi tidak mendatangkan wibawa yang mendirikan bulu roma seperti sepasang pedang itu yang telah menghisap darah entah berapa ribu manusia. K.W.I. Hang cepat menerjang maju dengan limo kiam di tangan, melakukan tusukan dan girang sekali ketika merasa betapa pedang itu seolah-olah menambah tenaga pada tangannya, begitu ringan dan seperti telah mendahului jurus yang ia mainkan untuk menyerang, seperti mempunyai nyawa dan terbang sendiri menuju ke arah lawan. Benar-benar sedatang pedang yang amat luar biasa. Keringk. Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika limo kiam bertemu dengan hokmokiam dan K.W.I. Hang terkejut karena merasa betapa pedangnya tergetar, seolah-olah menggigil dan takut setelah bertemu dengan pedang lawan. Padahal dia merasa bahwa dia masih menang tenaga menghadapi Tan Siul Chai. Maka ia menjadi waspada dan teringat bahwa pamannya dan mendiang kakek Naya Kafiran memang sengaja menciptakan hokmokiam untuk menghadapi dan melawan sepasang pedang iblis. Di lain pihak, Tan Siul Chai terkejut sekali. Pedangnya hampir terlepas dari tangannya ketika beradu dengan pedang lawan, lengannya tergetar dan ia maklum bahwa ia harus berhati-hati sekali menghadapi keponakan pendekar siluman yang memiliki sinkang yang amat kuat itu. Setelah kini bertanding satu lawan satu dengan kakek Maharia, Bundeng harus mengaku dalam hati bahwa tingkat kepandainya masih belum cukup untuk menandingi lawan yang sakti ini. Pantas saja kakek ini dahulu berani menghadapi pendekar siluman, kiranya memang memiliki gerakan aneh dan setiap gerakan tangannya mengandung hawa yang panas dan di balik hawa panas ini masih ada pengaruh mukjizat yang membuat bulu tengkuk meremang, seperti bukan manusia yang ia lawan, melainkan iblis sendiri. Bau harum aneh memuakan yang keluar dari tubuh kakek tinggi kurus itu benar-benar membuat pikiran menjadi kacau. Untung bahwa sekali ini Bundeng bersenjatakan lemmokyam yang juga memiliki wibawa amat mukjizat seolah-olah dalam pedang itu ada penghuninya sehingga pengaruh pedang iblis ini sedikit banyak dapat mengimbangi pengaruh kakek India. Kalau dia tidak memegang senjata ampuh ini, agaknya dia tidak akan mampu melawan sampai lama menghadapi kakek yang selain mahir ilmu silat aneh juga mahir ilmu sihir itu. Bundeng mainkan jurus-jurus ilmu pedang siau limpai, mengerahkan seluruh tenaga dan mainkan jurus-jurus pilihan yang jarang tandingnya, namun kakek itu selalu dapat mengelak dan menangkis dari samping dengan tangan kiri yang bersarung emas, sedangkan ular putih yang berbahaya itu terus menyambar-nyambar hendak menggigit, bahkan menyemburkan uak putih dengan suara mendesis-desis. Karena maklum bahwa semburan uak putih itu berbisa, Bundeng kadang-kadang menahan nafas dan mendorong dengan tangan kiri menggunakan hawa sinkang untuk mengusir uak putih. Pertandingan berlangsung makin seru dan mati-matian. Bundeng melihat mulut kakek itu berkemak kemik, kemudian terdengar suara kakek itu tertawa bergelak. Ia terkejut bukan main, merasa betapa suara ketawa itu seolah-olah terdengar dari belakang punggungnya dan mendatangkan rasa dingin seperti es memasuki tulang punggung. Ia mengerahkan sinkang untuk menahan perasaan itu, dan saat ia memecah tenaganya, kakek itu mendesak dengan serangan kedua tangannya. Ia menjadi sibuk dan tiba-tiba ketika kakek itu kembali tertawa, ia terdorong oleh rasa yang amat kuat untuk ikut tertawa. Bundeng yang cerdik masih ingat bahwa kakek ini mempergunakan sihir, maka ia melawan sekuat tenaga namun tetap saja mulutnya tersenyum. Mendadak sekali, suara ketawa kakek itu berubah menjadi tangis dan bundeng merasa jantungnya seperti disayat-sayat, perasaan terharu meliputi seluruh hatinya dan betapapun ia bertahan kuat-kuat, dua titik air matu jatuh ke atas pipinya. Ia makin kaget dan diam-diam berseru, celaka. Maklum dia bahwa dia tidak akan menang menghadapi kakek ini dan biarpun dengan pedang lem mokiam ia akan dapat mempertahankan diri sampai lama, tetapi akhirnya ia akan kalah juga. Ia amat khawatir, bukan mengkhawatirkan dirinya melainkan mengkhawatirkan diri Kwe Ihong. Kwe Ihong ia berteriak, terengah-engah dan cepat membadat ke arah ular yang sudah mengancam leher. Ular itu ditarik kembali dan kini tangan yang bersarung emas itu mencengkeram ke arah pusarnya. Keringak pedangnya menangkis dan kakek Maharia berteriak kaget karena tangannya yang terlindung sarung tangan itu terasa panas. Kwe Ihong, larilah cepat! Beritahu Paman Mubun Beng berteriak sambil memutar pedangnya melindungi tubuh secepatnya. Ia mengerahkan kekuatan batinnya untuk menulikan telinga terhadap suara yang keluar dari mulut Maharia, akan tetapi tidak mungkin ia menutup matanya sehingga kadang-kadang sinar matanya bersilang dengan sinar match Maharia yang seolah-olah mengeluarkan api bernyala-nyala. Kwe Ihong mendengar teriakan Bun Beng, akan tetapi dia sama sekali tidak mau peduli. Mana mungkin dia melarikan diri? Dia sedang mendesakkan Suu Chai yang biarpun memegang Hokmo Kiam, namun tingkat ilmu silatnya masih kalah jauh olehnya. Kalau sastrawan Sinting itu tidak memegang Hokmo Kiam, tentu sudah sejak tadi mampus di ujung Limok Kiam. Apalagi ketika gadis ini mengerling dengan sudut matanya dan melihat betapa Bun Beng terdesak hebat oleh Maharia, dia makin tidak mau melarikan diri. Dia harus merobohkan Tan Suu Chai agar dapat membantu Bun Beng mengeroyok kakek yang sakti itu. Dia harus merampas Hokmo Kiam dan hal ini amat penting, tidak kalah pentingnya dengan mempertahankan sepasang pedang iblis, bahkan lebih penting daripada keselamatan Bun Beng yang terancam oleh kakek iblis yang sakti. Maka ia terus mendesak Tan Suu Chai yang kini memutar pedang Hokmo Kiam sehingga berubah menjadi gulungan sinar kilat yang menyelimuti tubuhnya, membuat K.W.I. Hang agak sukar untuk menembusnya. Tiba-tiba Tan Suu Chai tertawa aneh dan terdengar suaranya, Hahaha hai hai, nona manis, engkau melawan siapa? Aku sudah lenyap, bayanganku tidak tampak olehmu, siapa yang kau lawan? Apakah kau gila? K.W.I. Hang terkejut bukan main karena benar-benar bayangan lawannya itu lenyap dan tidak tampak olehnya. Yang tampak hanya gulungan sinar pedang Hokmo Kiam yang terang seperti cahaya sinar matahari. Hampir saja sinar pedang mengenai lehernya kalau ia tidak cepat-cepat menjatuhkan diri karena dalam keadaan kaget dan bingung mencari musuhnya tadi ia bersikap lengah. Terdengar suara tertawa Tan Suu Chai dan sukar bagi K.W.I. Hang untuk menentukan dari mana datangnya suara tertawa ini karena bayangan orangnya tidak kelihatan. Ia teringat bahwa sebagai murid kakek sakti ahli sihir itu Tan Suu Chai pandai pula main sihir, maka ia mengerahkan sinkang sekuatnya, sinkang yang dilatihnya di Pulau Es sehingga ia dapat menggabungkan hawaim dan yang ditubuh, menguatkan hatinya dan kini tampaklah olehnya bahwa Tan Suu Chai masih berada di tempatnya yang tadi, memutar pedang dan mendesaknya. Kering terang-terang, Ayuh Tan Suu Chai terkejut dan untung ia masih dapat menangkis sambil terhuyung ke belakang. Ia maklum bahwa gadis itu dapat melihatnya, maka ia mengerahkan seluruh ilmu sihirnya sehingga kini bayangannya kadang-kadang lenyap, kadang-kadang tampak oleh K.W.I. Hang. Hal ini membuat K.W.I. Hang terdesak hebat dan timbul rasa gentar di hatinya. Yang dilawannya memiliki ilmu setan, bagaimana ia dapat melawan orang yang pandai menghilang. Sedikit saja ia mengurangi pengerahan sinkangnya, bayangan lawan lenyap. Terpaksa ia membagi tenaganya, sebagian untuk melawan pengaruh sihir sehingga kadang-kadang ia dapat melihat bayangan lawan, kadang-kadang tidak. K.W.I. Hang, larilah cepat, laporkan pamanmu kembali ia mendengar teriakan bundeng. Hahaha, hehehe, benar sekali. Kalau kau sudah mati nanti, terbangkan rohmu kepada si keparat sumahan, suruh dia ke sini menerima kematian, haha. Iblis busuk K.W.I. Hang menyerang cepat sekali ketika ia dapat melihat bayangan tanki yang tertawa-tawa. Si Ucai itu cepat menangkis, akan tetapi K.W.I. Hang hanya melakukan serangan tusukan sebagai pancingan saja, karena cepat sekali kakinya menendang. Des! Aduh, keparat Tansu Ucai terkena tendangan di samping pinggulnya dan terlempar ke belakang. K.W.I. Hang cepat mengejar, akan tetapi karena tendangan itu tidak tepat kenanya dan hanya melemparkan tubuh Tansu Ucai dan mengagetkan saja, maka Tansu Ucai sudah dapat memutar pedang melindungi tubuhnya sambil meloncat bangun. Siapa yang kau serang? Aku lenyap sama sekali dari penglihatanmu ucapan ini berulang kali di ucapkan Tansu Ucai dengan suara menggetar dan kembali K.W.I. Hang kadang-kadang kehilangan bayangan lawan, membuat ia terdesak lagi. K.W.I. Hang, kau larilah, lekas bunbeng yang sudah pening oleh pengaruh sihir Maharia, berteriak sekuat tenaga. Ia mengandalkan ilmu pedang Siao Lim Pai, mainkan bagian yang bertahan sehingga tubuhnya terlindung gulungan sinar pedang kilat. Dia dapat menahan serangan ular dan tangan bersarung emas, akan tetapi tekanan kekuatan mukjizat dari sihir Maharia benar-benar membuat dia pening dan hanya dengan kebulatan tekatnya dan kemauannya saja untuk mempertahankan diri, pedang lem Mokiam dan terutama melindungi K.W.I. Hang maka ia masih dapat bertahan. Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dan 18 orang pemujasan Gokong yang mendengar pertempuran dan teriakan-teriakan bunbeng kini telah berada di situ. Tanpa diminta dan tanpa komando, 18 orang ini sudah menerjang maju membantu bunbeng dan K.W.I. Hang. Namun, begitu sebagian besar mereka mengeroyok Maharia, kakek itu mengeluarkan gerengan keras yang menggetarkan seluruh aurat syaraf, dan terdengarlah teriakan-teriakan mengerikan dan lima orang sudah roboh susul menyusul terkena hantaman tangan kiri bersarung emas sehingga pecah kepalanya dan sebagian terkena gigitan ular putih di tangan kanan kakek itu. Mereka yang mengeroyok Tan Suu Chai juga mengalami hal yang menyedihkan. Mereka menyerbu, tidak tahu akan keampuhan sinar pedang Hok Mokiam sehingga begitu kena disambar sinar ini, tiga orang roboh dan tewas seketika. Delapan belas orang maju dan dalam sekejap mati saja delapan orang dari mereka tewas. Sisanya, yang sepuluh orang, menjadi kaget, berduka dan marah bukan main menyaksikan teman-teman mereka tewas sedemikian mudahnya, maka dengan nekat mereka maju untuk membalas dendam atau untuk tewas sekalian. Cui, mundur Bun Beng mencegah, akan tetapi sia-sia, mereka malah makin nekat. Hahaha, kalian yang sudah kehabisan tenaga dan setengah lumpuh masih mau melawanku Maharia berteriak. Jangan dengarkan. Bun Beng yang melihat kaget itu membuka mulut lebar memperingatkan, namun terlambat. Sepuluh orang itu tiba-tiba merasa kedua kaki mereka lemas tak bertenaga dan pada saat itu, menyambarlah sinar-sinar hitam dari tangan Tan Suu Chai dan Maharia. Itulah jarum-jarum hitam beracun dan tentu saja sepuluh orang yang sudah terpengaruh sihir itu tidak mampu mengelak lagi. Mereka mengeluh dan roboh dengan muka berubah menghitam dan nyawa melayang menyusul delapan orang teman mereka. Dalam sekejap mati saja, seluruh pemujasan Gokong, bekas pejuang yang gigi lewas di tangan Maharia dan Tan Suu Chai dengan amat mudah dan secara sia-sia. Kakek iblis yang kejam Bun Beng berteriak marah, dan tiba-tiba permainan pedangnya berubah, ia telah mainkan ilmu rahasia yang dipelajarinya dari kitab Sempo Chin Keng, dan ternyata akibatnya hebat sekali. Maharia berteriak kaget, berusaha menangkis dengan tangan kirinya karena lingkaran-lingkaran aneh yang dibuat oleh sinar pedang Bun Beng membuat dia menjadi bingung. Beret! Ih kakek Maharia mencelat mundur, wajahnya sebentar pucat sebentar merah, kemarahannya memuncak ketika ia melihat betapa sarung tangannya terobek sedikit dan telapak tangannya berdarah. Lihat api kakek itu membentak. Karena girang melihat hasil serangannya, Bun Beng menjadi lengah sehingga ia mendengar suara ini, melihat pula betapa kakek itu menggerakkan tangan kiri sambil mendorong ke arahnya dan, ia melihat pula api berkobar meluncur ke arah tubuhnya. Bun Beng terkejut dan cepat mengelak, akan tetapi bola api itu terus mengejarnya dari atas. Bun Beng cepat memutar pedangnya dan pada saat ia sibuk melawan bola api yang seperti hidup itu, tiba-tiba tangan bersarung emas telah menghantam bagian tunggungnya dengan sebuah tamparan keras. Plak Bun Beng berseru kaget dan tubuhnya terguling-guling, napasnya seperti tersumbat. Sadarlah dia bahwa kembali dia menjadi korban sihir, dan bola api itu sebetulnya tidak ada maka dia sampai kena dipukul. Dengan marah ia melompat bangun dan jurus pertahanan dari Sampo Chin Keng telah menutup tubuhnya sehingga Maharia tidak dapat menyusulkan serangan maut kepada lawan yang telah terluka itu. Kwe Ihang, lari teriakan Bun Beng sekali ini terdengar lirih karena dadanya sesak dan napasnya ternah. Kwe Ihang terkejut sekali, menoleh dan melihat betapa pemuda itu makin terdesak hebat. Ia marah bukan main karena belum juga mampu mengalahkan Tan Si Ucai. Tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring dari atas disusul menyambarnya bayangan hitam yang besar. Bunyi kelepak sayap bercampur dengan pekek melengking dan tertawa nyaring memenuhi udara ketika bayangan hitam itu menyambar ke arah Bun Beng dan Maharia yang sedang bertempur. Sinar putih panjang dua buah, seperti dua ekor ular putih yang amat panjang, menyambar ke arah tangan Bun Beng sedangkan paruh besar burung Raja Wali menyambar ke arah tangan Maharia yang memegang ular putih. Bun Beng berteriak kaget ketika tiba-tiba tangan kanannya menjadi lemas terkena totokan sinar putih dan selagi dia belum sempat mengembalikan tenaga untuk memegang gagang pedang erat-erat, pedang lemok yang telah terlibat tali putih dan terlepas dari tangannya. Juga Maharia berseru keras ketika tiba-tiba ia diserang oleh pukulan sayap dan selagi ia mengelak, ular putih telah terlempar dari tangannya. Dua orang yang sedang bertanding ini melompat mundur, memandang ke atas dan tampaklah oleh mereka seorang pemuda tampan menunggang seekor Raja Wali Raksasa sedang tertawa-tawa memegangi pedang lemok yang di tangan kanan dan ular putih yang dirampas Raja Wali di tangan kiri. Iblis cilik dari pulau neraka Bun Beng memaki. Kembalikan pedangku Pemuda di atas punggung Raja Wali itu hanya tertawa mengejek dan pada saat itu, segumpal asap hitam yang dilepas oleh Maharia secara diam-diam menyerang muka Bun Beng. Pemuda ini gelagapan, menyedot asap hitam dan seketika kepalanya pening, pandang matanya gelap dan ia terhuyung-huyung. Des kembali punggungnya dihantam tangan kiri Maharia dan ia roboh terguling. Namun ia masih sempat berteriak, K.W.I. Hong, lari. Kemudian ia merangkak bangun duduk bersila memejamkan matu dan berusaha mengusir pengaruh asap beracun yang membuatnya pening dan lemas, apalagi punggungnya yang telah dua kali dihantam oleh tangan kiri Maharia yang lihai membuat napasnya sesat. Maharia yang tadinya menyangka bahwa pemuda di punggung Raja Wali yang datang itu mungkin akan mengeroyoknya, telah merobohkan Bun Beng lebih dulu, kemudian kini ia mengacungkan tangannya ke atas. Bocah setan, tak peduli engkau dari pulau neraka, turunlah sebelum engkau dan Raja Walimu mampus di tangan pendekta sakti Maharia. Pemuda itu bukan lain adalah Wan Kengen, putra cucu pulau neraka. Ia tertawa dan memainkan ular putih di tangan kirinya. Hehehe, setan tua. Ular putihmu ini baik sekali, tentu kau dapatkan di Himalaya, bukan? Diam-diam Maharia terkejut juga. Ular putihnya itu adalah seekor binatang yang racunnya ampuh sekali. Jarang ada orang sakti yang akan mampu menahan racun binatang itu dan sudah bertahun-tahun ia memelihara dan melatihnya sehingga ular itu akan menjadi ganas kalau dipegang orang lain. Mengapa kini di tangan pemuda itu, ularnya menjadi jinak sekali? Namun tidak peduli anak setan dari mana pemuda itu, dia harus merampas kembali pedang lem Mokiam dan ular putih. Ia menggerakkan tangannya dan sinar hitam menyambar ke arah burung Raja Wali yang terbang rendah. Pemuda itu memutar pedang lem Mokiam dan burung Raja Wali mengibaskan sayapnya, namun tetap saja ada sebatang jarum mengenai kaki burung itu sehingga burung itu memekik keras dan terhuyung. Krak pedang lem Mokiam bergerak dan kaki burung yang terkena jarum hitam itu telah dibuntungi penunggangnya. Setan tua itu membuat kakimu putus, Hektiau, Raja Wali hitam, hayo kita bunuh dia. Pemuda itu berseru dan Raja Wali itu telah menyambar turun dengan penuh kemarahan. Disambar oleh cakar dan paruh, dihantam oleh sayap yang besar, serta ditambah lagi serangan pedang lem Mokiam dan ular putihnya sendiri benar-benar membuat Maharia menjadi kaget bukan main. Ia menggulingkan tubuhnya ke atas tanah dan hanya dengan jalan bergulingan ini ia terbebas dari bahaya maut. Sementara itu, saat K.W.I. Hang melihat penunggang burung Raja Wali, mukanya berubah dan ia merasa gelisah sekali. Tentu saja dia mengenal Wan Keng Nen dan maklum bahwa pemuda pulau neraka itu merupakan musuh besar, sehingga tentu akan menambah lawannya. Saat itu ia melihat Bundeng terguling dan mendengar pesan terakhir pemuda itu. Tidak baik melawan terus, pikirnya. Melawan berarti akan kalah dan pedang lem Mokiam akan terampas pula. Apa artinya melawan kalau tidak akan dapat menolong Bundeng dan merampas kembali pedang lem Mokiam dan pedang Hok Mokiam? Lebih baik seperti yang diminta Bundeng, melarikan diri selagi ada kesempatan, kemudian melapor kepada pamannya karena kalau bukan pamannya sendiri yang turun tangan, bagaimana mungkin pedang-pedang itu dapat dirampas kembali? Alisnya berkerut dan hatinya terasa sakit sekali ketika mengerling ke arah Bundeng yang terpaksa harus ia tinggalkan. Ia berseru keras, pedangnya menyerang ganas sehingga Tan Suu Chai kaget dan meloncat mundur. Ketika ia memandang ke depan, gadis lawannya itu telah meloncat-loncat jauh dan melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba ia mendengar gurunya berteriak. Tan Ki, bantu aku. Ia menengok dan terkejut sekali melihat pemuda yang menunggang burung Raja Wali itu sambil terkekeh-kekeh menyerang gurunya dari atas, menyambari gurunya seperti seekor burung mempermainkan tikus. Ia menjadi marah dan maju menyerang dengan pedangnya ketika pemuda di atas punggung Raja Wali itu kembali turun menyambar. Teranggok. Buk pemuda di atas punggung Raja Wali itu berseru kaget, sementara Raja Walinya memetik kesakitan dan terbang tinggi. Pemuda itu kaget karena pedang laki-laki yang menangkisnya itu ternyata dapat membuat lem mokiam terpental dan tangannya tergetar, sedangkan pukulan tangan kiri bersarung emas maharia telah mengenai paha Raja Wali itu. Wan Kengnen yang sudah memeriksa pedangnya dan maklum bahwa secara tidak terduga-duga dia telah mendapatkan sebatang di antara sepasang pedang iblis yang dicari-cari ibunya, tidak mau menempuh bahaya menghadapi dua orang di bawah yang ternyata lihai itu, apalagi kini Raja Walinya terluka berat, sebelah kakinya buntung dan bercucuran darah, sedangkan pahanya juga terluka oleh hantaman kakek sakti itu. Belum tentu Raja Walinya akan kuat membawanya terbang ke pulau neraka, maka ia lalu menyuruh Raja Walinya terbang tinggi dan kembali ke pulau neraka. Maharia menyumpah-nyumpah. Anak iblis. Keparat Jahanam. Dia sudah membawa lari ularku. Dan Lem Mokiam juga dirampasnya. Semua ini kesalahan pemuda sialan itu. Kita bunuh saja dia ia melangkah lebar dan mengayun Hok Mokiam ke arah leher Bun Beng yang masih duduk bersila mengatur pernafasan. Karena tidak sanggup membela diri lagi, Bun Beng tetap tidak bergerak, menyerahkan nasibnya kepada Tuhan. Jangan tiba-tiba Maharia berteriak dan Tanki menahan pedangnya, menoleh dan memandang gurunya dengan heran. Mengapa? Apakah guru menaruh kasihan kepada bedabah ini? Hahaha, hatiku sakit sekali karena gara-gara dia sarung tanganku robek, ularku lenyap dan Lem Mokiam juga hilang. Aku senang bukan main melihat dia mampus, akan tetapi amat tenaglah kalau kau membunuhnya begitu saja. Kita harus membuat dia mati perlahan-lahan, biar dia menderita sampai empat puluh hari, mati tidak hidup pun bukan, baru benar-benar mampus, hahaha. Tan Suu Chai tertawa geli. Maksudmu bagaimana, guru? Begini Maharia menghampiri Bun Beng dari belakang dan tangan kirinya yang memakai sarung tangan bergerak, jari-jarinya menusuk. Bun Beng maklum bahwa dirinya diserang, akan tetapi tubuhnya lemas, tenaganya habis sehingga melawan pun hanya akan menyiksa diri, maka dia diam saja menerima hantaman maut. Cus! Cus! Dua kali Maharia menggerakkan jari-jarinya yang menotok di belakang pinggang, kanan-kiri tulang punggung. Bun Beng tidak merasakan sesuatu, hanya rasa pegal di tempat yang ditotok. Hahaha, aku mengacaukan jalan darahnya, menindas hawa pusar dan membalikan hawa kundal ini. Dia akan keracunan, kedua kakinya akan lumpuh, darahnya perlahan-lahan akan kotor dan menghitam dan dia setiap hari akan menderita hebat, sedikit demi sedikit nyawanya terancam, sampai empat puluh hari. Dia mati sekerat demi sekerat, hahaha. Tan Suu Chai juga tertawa-tawa, akan tetapi hatinya tidak puas ketika melihat betapa dua kali totokan gurunya itu tidak membuat Bun Beng kesakitan. Terlalu enak kalau dia tidak diberi rasa, dan hatiku tidak puas kalau tidak menyiksanya tanpa membunuhnya. Gurunya mengangguk. Asal jangan kau gunakan Sinkang agar tidak membunuhnya, sesuka mulah. Kalau tidak gara-gara dia, kita tidak kehilangan dan tentu keponakan pendekar siluman sudah dapatku bekuk. Biar dia tahu rasa Tan Suu Chai mengayun kakinya, tanpa menggunakan tenaga Sinkang menendang ke arah ulu hati Bun Beng. Ngek walaupun tidak menggunakan Sinkang, namun tendangan yang keras itu membuat Bun Beng terjungkal dan ia muntahkan darah segar. Des kini pipi kanan Bun Beng yang mukanya rebah miring itu diinjak sepatu. Ketika injakan yang keras ini membuat Bun Beng menggerakkan kepala sehingga bangkit duduk lagi, Tan Suu Chai menendang yang kiri. Des tendangan keras sekali ini membuat tubuh Bun Beng terjengtang, kepalanya pening, bibirnya berlepotan darah segar, mukanya bengkak-bengkak dan menendiru. Tan Suu Chai tertawa-tawa girang akan tetapi ia masih belum puas. Dengan langkah lebar ia menghampiri Bun Beng, dua kali kakinya bergerak ke arah kedua lutut Bun Beng, menendang keras sekali. Krak! Krak! Tanpa mengeluh Bun Beng terguling pingsan, sambungan kedua lututnya terlepas. Cukup, kalau terlalu berat dia tidak akan menderita sampai empat puluh hari. Mari kita pergi. Sayang sekali sepasang pedang iblis terlepas dari tangan kita. Kita kejar bocah perempuan itu guru dan murid itu sambil tertawa-tawa puas lalu berlari, bayangan mereka berkelebat dan tempat itu menjadi sunyi sekali. Tubuh Bun Beng menggeletak menelungkup dalam keadaan pingsan, sedangkan tak jauh dari situ delapan belas buah mayap para pemujasan gokong malang melintang. Menyeramkan sekali keadaan di situ, apalagi ketika tampak beberapa ekor burung gagak hitam berterbangan dan berputaran di atas tempat itu, agaknya mereka sudah mencium bau mayat dan darah. Bun Beng sadar dan membuka matanya ketika ia merasa pipinya sakit seperti ditusuk-tusuk pedang. Betapa mendongkol dan marah hatinya ketika ia melihat dua ekor burung gagak mematuki darah dari pipinya. Sekali mengibas dengan tangan, dua ekor burung itu terpental dan mati seketika. Gerakan ini membuat burung-burung gagak yang lain terbang ke atas dan Bun Beng bergidik. Burung-burung keparat itu pesta mematuki mayat-mayat, makan daging dan darah dari luka-luka di tubuh mayat-mayat itu. Dengan hati terharu ia memandang ke sekeliling. Hatinya merasa sengsara sekali menyaksikan delapan belas orang itu telah menjadi mayat, dan lebih sakit lagi hatinya karena dia tidak dapat mengubur jenazah mereka. Kedua kakinya tak dapat ia gerakan, sambungan lutut kedua kakinya terlepas dan rasa nyeri yang amat hebat menusuk tulang-tulangnya. Ia mengeluh dan bangkit duduk. Dengan jari tangannya ia menotok jalan darah di paha untuk melenyapkan rasa nyeri di lututnya, kemudian sedapat mungkin ia mengurut lutut-lututnya. Kemudian ia menggerakkan kedua tangannya, mengeset dan setengah merangkak meninggalkan tempat itu. Dia harus pergi dari situ, tidak tega ia menyaksikan mayat-mayat itu dimakan burung. Mereka telah mati dalam membelanya. Ia menoleh sebentar dengan air mata membasai bulu matanya, dia berbisik. Sahabat-sahabatku sekalian, aku bersumpah kalau masih dapat sembuh dan hidup, aku akan membalas kematian kalian kepada Maharia dan Tan Ki, kemudian ia merangkak terus meninggalkan tempat itu. Akan tetapi seluruh tubuhnya terasa sakit, perutama sekali dada dan perutnya. Ia maklum bahwa ia telah terluka hebat dan jalan darahnya menjadi kacau balau, membuat setiap buku tulang terasa seperti ditusuki jarum. Susah payah Bundeng merangkak. Bagaimana ia dapat menuruni bukit yang terjal itu? Ah, bagaimana pula nasib KWI Hong? Mudah-mudahan dia dapat melarikan diri, pikirnya dan ia menjadi agak lega. Biarpun diamati, tentu pendekar super sakti akan membalaskan sakit hatinya. Bertambah pula musuh-musuhnya, musuh yang amat sakti. Musuh-musuh pertamanya, Kok Sunegara Imkan Senjin dan para pembantunya sudah merupakan lawan yang berat dan belum dapat ia jumpai. Kini muncul pula musuh-musuh yang tidak kalah saktinya, yaitu Tan Ki dan gurunya yang pandai ilmu sihir. Dan dia maklum bahwa guru dan murid itu telah membuat dia menjadi seorang cacat dan tinggal menunggu maut. Pukulan beracun itu takkan dapat ia obati, apalagi dengan kedua kaki tak dapat dipakai berjalan, apa dayanya? Namun dia tidak putus asa, tidak mau putus asa. Selagi ia masih hidup, dia akan berusaha menyembuhkan luka-lukanya, berusaha pergi dari tempat berbahaya ini. Malam itu Bundeng mengalami malam yang paling sengsara. Ia berusaha duduk bersila-bersilian, namun tetap saja ia tidak dapat mengerahkan tenaganya. Begitu ia mengerahkan sinkang, perutnya terasa panas seperti dibakar dan seluruh tubuh terasa gatal-gatal. Ia hanya dapat melatih pernafasan, menghirup udara segar, itu pun tidak dapat ia tarik ke pusar seperti biasa karena hal ini juga menimbulkan rasa nyari yang sama. Semalaman ia tidak tidur dan kalau ia teringat akan malam penuh bahagia bersama K.W.I. Hang, ia tersenyum pahit. Baru kemarin ia mengalami malam yang paling bahagia selama hidupnya, duduk menghadapi api unggun, menatap wajah gadis itu yang tidur nyenyak dan merasa betapa dunia menjadi amat indah. Kini perubahan itu seperti sorga dan neraka. Ia teringat akan wajangan siop lem huwasyo bahwa memang demikianlah hidup. Sorga dan neraka penghidupan muncul dan lenyap saling berganti. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah terang tanah, Bundeng melanjutkan usahanya menuruni bukit dengan merangkak perlahan-lahan. Betapa ia dapat melakukan perjalanan cepat kalau ia hanya mengandalkan kedua tangannya untuk menarik tubuhnya secara mengesop? Tubuhnya terasa makin panas. Darah yang mengalir ke kepalanya seolah-olah membakar kepala dan menjelang tengah hari ia tidak kuat lagi. Ia rebah di bawah sebatang pohon dalam keadaan setengah pingsan. Ketika ia meletakkan pipinya yang masih membengkak dan nyeri berdenyut-denyut itu ke atas tanah berumput yang dingin basah, ia merasa betapa nikmatnya tidur seperti itu. Ingin ia tidak dapat bangun kembali, rebah seperti itu untuk selamanya. Sebuah kaki bersepatu membalikan tubuhnya yang menelungkup. Ia terlentang dan pandang matanya berkunang. Dalam keadaan setengah pingsan ia melihat beberapa orang berdiri mengelilinginya dan jantungnya berdebar penuh kemarahan ketika ia mengenal seorang di antara mereka adalah pemuda Pulau Neraka, si penunggang Raja Wali. Bagaimana pemuda ini bisa muncul kembali? Pemuda yang datang bersama dua orang anggota Pulau Neraka bermuka merah tua itu adalah Wan Kengen. Pemuda ini tadinya hendak kembali ke Pulau Neraka menunggang Raja Wali yang terluka parah. Hatinya gerang mendapatkan Lemohiam, akan tetapi juga kecewa karena dia tidak dapat mengalahkan kakek India dan sastrawan yang menjadi murid kakek itu. Kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan pedang Lemohiam karena ibunya tentu akan gerang sekali kalau dia bisa mendapatkan sepasang pedang iblis itu, bukan hanya yang jantan, pula, dia pun ingin sekali mendapatkan pedang si sastrawan yang mampu menandingi Lemohiam. Dengan hati girang Wan Kengeng melihat seekor burung Raja Walinya terbang di udara. Ia bersuit nyaring dan ketika Raja Wali itu terbang dekat, ia lalu pindah ke atas punggung Raja Wali yang sehat. Ketika ia terbang rendah di pantai, ia melihat sebuah perahu hitam, perahu Pulau Neraka. Cepat ia turun dan ternyata perahu itu adalah perahu yang ditumpangi dua orang anggota Pulau Neraka bermuka merah. Biarpun ia agak kecewa mendapat kenyataan bahwa yang berada di perahu hanyalah dua orang anggota rendahan yang tidak dapat banyak diandalkan, namun ia girang juga dan cepat mengajak mereka untuk pergi ke bukit itu. Dia harus menyelidiki bukit itu. Siapa tahu pusaka-pusaka yang yang lain berada di situ. Demikianlah ketika di tengah jalan ia melihat Bundeng yang menggeletak setengah pingsan, alisnya berkerut. Inilah orangnya yang memegang pedang yang kurampas. Kepandainya lumayan juga. Eh, orang yang terluka parah, aku akan mengobatimu sampai sembuh, akan tetapi katakanlah, dari mana engkau mendapatkan siang mukiam? Dan mana yang sebatang lagi? Mendengar pertanyaan ini, Bundeng menggeleng kepala tanpa menjawab. Biarpun benar-benar pemuda pulau neraka ini akan dapat menyembuhkannya, dia tetap tidak sudi memberitahu kepada pemuda yang dibencinya itu tentang sepasang pedang iblis yang kini telah dirampasnya sebatang. Lebih baik dia mati daripada memberitahu bahwa pedang yang sebuah lagi dipegang KWI Hong. Kalau pemuda ini naik burung Raja Wali mengejar dan mencari KWI Hong dari atas, gadis itu bisa terancam bahaya.